Ada orang normal, tidak mabuk, tidak judi, tapi tidak sholat Yang satu lagi, 24 jam mabuk kecuali jam sholat Karena kalau jam sholat, dia sholat Mana yang lebih buruk? Dua-duanya kan ada keburukan Tapi mana yang lebih buruk? Biasanya kalau lihat pemabuk sholat Eh, orang mabuk, sholatnya nggak kepake Mendingan kamu nggak usah sholat sekalian Ada nggak yang komentar begitu? Ada nggak? Padahal orang kalau nggak sholat Kalau dia menyatakan sholat tidak wajib, murtad Kalau dia menganggap sholat itu wajib, tapi dia malas melakukan akbarul gabair diantaranya itu Dosa terbesar dari dosa-dosa apa? Besar Tapi kalau maguk, ya dosa besar Ya jangan terus kemudian, yaudah, tapi kalau begitu abis sholat sama mabuk Mabuk itu dosa besar, judi itu dosa besar Tapi kalau tidak sholat, itu urusannya dekat dengan kekufuran Karena sholat itu rukun Islam Jadi kalau dia tidak sholat, dia meninggalkan rukun Islam Berarti tiang agamanya roh 21 Masya Allah Ngeri atau nggak ngeri?